Kreativitas membawa seseorang asal Sleman mengolah bonggol jagung menjadi berbagai kerajinan unik dan menarik. Tak hanya laku di pasar lokal, karyanya tembus pasar internasional. Saya tuh dikira orang gila, karena saya tuh mengumpulkan bonggol jagung itu kan limbah bagi orang itu. Setelah mereka saya tunjukkan produk saya melalui HP saya, mereka langsung kaget. Ya Allah, selama ini mereka tidak ada bayangan bahwa limbah yang selama ini mereka buang, yang selama ini mereka sebagai limbah, sebagai sampah bisa saya manfaatkan menjadi suatu produk yang sangat bernilai jual tinggi. Dua tahun sudah, Stefanus Indri Sujat Miko bergelut dengan bonggol-bonggol jagung. Bersama pekerjanya, pria asal Dusun Minggir Sleman Yogyakarta ini mengolah bonggol jagung menjadi ragam kerajinan yang indah. Memang bukan pekerjaan mudah, butuh kesabaran, ketelitian, dan keuletan dalam menghasilkan karya yang mengagumkan. Dan ini hasilnya. Stefanus sengaja memilih bonggol jagung sebagai bahan pembuatan beragam kerajinan, karena limbah organik tersebut miliki keunggulan. Produk ini mempunyai eksotisme tersendiri. Dari pancaran lampunya atau buat untuk miniatur, dia mempunyai eksotisme sendiri yang tidak dipunyai oleh kayu ataupun barang-barang lain. Ragam kerajinan berbahan bonggol jagung Stefanus kini sudah tembus pasar dunia. Berbagai inovasi pun terus dilakukan, sehingga bisa tingkatkan pemasaran dan penjualan. Dan kita nanti ke depan kita masuk ke dunia fashion. Kita seperti bikin tas, atau bikin rompi, dan sudah ada dalam bayangan kami, tinggal kita ke depannya action. Hasil kerajinan berbahan bonggol jagung ini dijual dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Dalam sebulan, omset yang dihasilkan bisa mencapai 30 juta rupiah. Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.